Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka dialog santri pesantrian ilmu Al-Quran Singa Sari Malang bersama guru mulia kita Pak Kiai, disini saya mau bertanya umat muslim seluruh dunia setelah ini akan memasuki bulan yang mulia yakni bulan dul hijah, yang mana di dalamnya kita selaku umat muslim disyariatkan untuk melakukan kurban. Yang saya tanyakan, bolehkah kita berkurban untuk orang tua kita yang telah meninggal? Pertanyaannya, bolehkah kita berkorban dengan diniati untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia? Baik orang tua kita itu ayah, ibu, kakek, nenek, atau juga saudara-saudara yang lain ya. Guru kita, adik kita, kakak kita begitu maksudnya ya. Ya kalau keyakinan ahlu sunawal jamaah, ya boleh. Artinya yang kita niatkan itu sampai. Jadi misalnya kita niat menyembelek korban gitu ya. Atas nama, kalau saya seperti ayah saya kan sudah wafat gitu. Itu boleh, gak ada larangan. Itu sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji, istilahnya haji badal. Haji badal itu saya berangkat haji, tapi niatnya itu untuk ayah saya yang sudah wafat, atau untuk ibu saya yang sudah wafat, kakek saya yang sudah wafat. Itu ya boleh dan dilaksanakan semacam demikian. Itu yang namanya amalan-amalan semacam ini distarakan dengan doa untuk orang yang telah meninggal dunia. Nah bedanya kalau doa itu diucapkan dengan lisan, ya seperti Allah ma'afir lil mayid. Misalnya gitu ya. Seperti sholat janazah itu kan. Itu semua kan sholat janazah kita yang melaksanakan, yang hidup, tapi diperuntukkan untuk mayid. Sampai enggak? Ya sampai. Kan gitu. Allah ma'afir lahu wa'afi wa'fu'anhu. Kadang-kadang sekarang di medsas itu ada, kalau mendengar orang yang meninggal dunia, ada ucapan, inna lillahi wa'ina ilaihi roji'aun. Kan gitu. Kalau yang meninggal laki-laki, terus bawahnya ada tulisannya, Allah ma'afir lahu wa'afi wa'fu'anhu dan lain sebagainya. Kan gitu kan. Itu sama doa. Ya bagi kita ya sampai. Walaupun mungkin orang non ahlusunawal jemaah mengatakan dah sampai, ya mungkin mereka begitu. Tapi kita ahlusunawal jemaah meyakini itu sampai. Termasuk juga dalam hadis Nabi sallallahu alihi wa sallamah, kuasanya orang meninggal dunia itu amalannya sudah terputus. Kecuali tiga hal. Ada di situ anak soleh yang mendoakan. Ini praktisnya anak soleh yang mendoakan. Walutun soleh yata'u lahu. Jadi kalau anak soleh mendoakan, berarti apa? Doanya sampai. Kedua boleh. Jadi enggak ada larangan, bahkan anjuran. Sebagai anak yang soleh mendoakan. Salah satu tata cara mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia, yaitu beramal baik. Antara lain beramal baik itu, yaitu menyembelai korban atas nama orang tua. Begitu. Jelas ya? Untuk keyakinan ahlusunawal jemaah. Pak Kiai, pada zaman sekarang, banyak orang-orang yang keluarganya tidak akur. contoh istri selingkuh ataupun suaminya yang selingkuh. Yang saya tanyakan adalah, bagaimana jika lo ada seorang istri yang berulang kali selingkuh, haruskah seorang suami mempertahankan pernikahannya? Kalau ada keluarga, ada suami istri, kemudian istrinya selingkuh. Ketahuan selingkuh. Pertanyaannya apakah seorang suami itu perlu mempertahankan pernikahannya demi untuk anak-anaknya? Ya tergantung, tergantung suaminya. Kalau suaminya baik hati misalnya, demi anak-anaknya, misalnya anaknya masih bayi, tidak mempertimbangkan anaknya masih bayi, masih disusi oleh ibunya, misalnya ini, sedangkan ibunya selingkuh, itu secara darurat, ya masih boleh, tidak apa-apa. Walaupun tahu, tapi harus ingkar. Suaminya harus ingkar atas perselingkuhan istri. Itu pertama. Yang kedua, kalau mau cerai, ya tidak apa-apa dicerai. Asalkan suami tersebut bisa menghidupi anaknya. Sekarang juga banyak anak bayi yang tidak menyusu pada ibunya, banyak. Kan sekarang banyak juga bayi yang minumnya itu susu for mula. Ada pun perawatannya bisa pada neneknya, neneknya si bayi misalnya, itu orang tuanya dari bapaknya, ibunya, ya kan gitu kan. Atau juga saudaranya misalnya, kakaknya dari suami. Kan banyak. Jadi tergantung dari suaminya. Kalau mempertahankan ya bagus, tidak mempertahankan juga boleh. Mencari istri yang soliha juga sangat dianjurkan. Kan begitu. Kalau ini sih, kejadian-kejadian, urusan boleh tidak boleh, itu boleh, mau mempertahankan boleh, alasannya untuk kemaslahan anaknya, asalkan si suami ini juga mengingkari perbuatan istrinya yang selingkuh. Itu pertama. Yang kedua, kalau mau cerai juga boleh. Dicarikan ibu baru, tidak apa-apa, tidak masalah. Begitu. Ini kalau sikap. Kalau yang hukum, hukumnya begini, andai kata suaminya itu tidak mengingkari atau memperbolehkan istrinya selingkuh, maka suaminya dah usah. Kan begitu. Tapi kalau suaminya, hanya ingin mempertahankan karena anaknya, tapi dia ini ingkar terhadap perbuatan istrinya, maka boleh dan tidak berdosa. Begitu ya. Tapi kalau tahu gitu, sebagai seorang laki-laki kan, namanya tidak bertanggung jawab terhadap istrinya. Kan gitu. Kenapa kalau istrinya selingkuh dibiarkan saja? Asalkan suami tersebut ada niatan ingkar yang enggak apa-apa. Ingkar demi anak-anaknya. Jelas ya. Tapi kalau anjuran saya gitu ya, cari aja ibu baru kan. Masih banyak wanita soliha. Untuk masalah anaknya di masa depan itu bukan karena apa ya, menyusu pada ibunya saja, tapi ada pendidikan kan gitu kan. Maka kemasalahan anak di masa depan itu jauh lebih baik kalau istri tersebut dicerai, kemudian mencari ibu baru bagi anaknya. Begitu ini ya anjuran. Pak Kiai, di zaman ini banyak orang-orang yang lebih suka menggunakan ojek online sebagai alat transportasi. Baik di kalangan laki-laki ataupun perempuan. Yang saya tanyakan adalah bagaimana hukumnya jika seorang perempuan menaiki ojek online sedangkan driver dari ojek tersebut adalah orang laki-laki. Ya jelas kalau standarnya syariat Islam ya dosa. Kalau kita bicara syariat Islam, hukum Islam ya dosa. Orang perempuan digonceng, orang laki-laki non mahrum dosa. Ya, kalau kita standarnya syariat, begitu. Tapi kalau aturan main pemerintah, ya boleh kalau aturan main pemerintah. Apalagi di Indonesia, enggak ada syariat pemerintah itu ya. Sejak dari awal Indonesia merdeka, pemerintah itu tidak secara full menerapkan syariat Islam. Syariat Islam yang ada diterapkan adalah urusan pernikahan. Kan begitu itu syariat Islam. Sama urusan haji, ini diterapkan. Kenapa? karena ada dananya kan di sektor haji, maka diurusi oleh pemerintah. Tapi seperti sholat, enggak begitu diurusi oleh pemerintah. Apalagi gojek online yang urusan drivernya laki-laki, sedangkan penumpangnya perempuan, enggak pernah diurusi. Begitu. Tapi bagi syariat Islam, haram. Jelas? Baik. Pak Kiai, bagaimana hukum bagi kita memberi makan atau bersedekah kepada orang yang tidak melaksanakan sholat? Hukum seseorang bersedekah kepada orang yang tidak sholat. Orang Islam tidak sholat. Sedekah dengan urusan sholat beda-beda. Sedekah itu kepada siapa saja boleh. Yang tidak boleh itu, misalnya, ada orang sedekah diterima oleh seseorang yang penerimanya itu mengaku. Ini sedekamu ini mau aku buat untuk beli bir agar aku mabuk. Itu enggak boleh. Atau juga gini, kamu sedekah kepada aku, misalnya ada orang kafir ini, akan aku jadikan tempat ibadah. Itu enggak boleh. Tapi kalau sedekah kepada siapa saja, bahkan kepada pelacur, misalnya kita enggak tahu, enggak masalah. Sedekah saja. Asalkan pelacur ini enggak bilang, nanti sedekahmu, aku belikan ranjang untuk aku jadi pelacur. Enggak boleh. Jadi jelas. Sedangkan orang sholat atau enggak sholat, itu bukan kriteria bagi siapa orang itu mau menerima sedekah atau tidak. Enggak ada urusannya. Ya. Boleh-boleh saja. Tapi sebaiknya kita ini bersedekah kepada orang muslim, ahli ibadah yang jelas, karena apa? Akan membawa manfaat banyak bagi yang bersedekah. Itu. Jadi kalau asal kita ini mau sedekah, enggak perlu tanya, eh kamu pernah sholat atau enggak sholat? Enggak perlu. Ya. Ya sedekah saja. Begitu. Adapun dia enggak sholat, ini urusan dia dengan Allah. Jelas ya? Begitu. Cuman kalau mau bersedekah yang barokah, sedekahlah kepada santri. Kenapa? Karena uangmu itu akan manfaat dan besok-besok kamu akan mendapatkan doanya santri. Begitu. Masalah afdolia saja. Keutamaan. Bukan halal dan haram. Tapi yang benar-benar haram jadinya orang bersedekah. Andai kata jelas-jelas. Kita sedekah kepada misalnya seseorang yang niat kufur kepada Allah. Itu enggak boleh kita. Ada orang mau berangkat ke suatu tempat yang di tempat itu adalah tempat kekufuran. saya akan pergi ke tempat ini dan kita ini tahu ya. Apa itu tempat? Ya itu akan menyembah Hongwila Heng yang itu bukan menyembah Allah misalnya. Kemudian saya bantu ah ini transportnya saya sedekah agar kamu bisa syirik kepada Allah. Nah ini dosa itu enggak boleh. Begitu. Jelas? Baik. Pak Kiai banyak dari kalangan santri zaman sekarang yang mereka hobinya adalah mengkoleksi kitab akan tetapi mereka tidak bisa membacanya. Bagaimana hukumnya jika seseorang mengkoleksi kitab Kitab apa itu? Kitab Fekih Tasawuf dan lain-lainnya akan tetapi mereka tidak bisa membacanya. Seorang santri atau juga kita umat Islam mengkoleksi kitab membeli kitab-kitab kita buatkan almari selangkan kita sendiri belum mampu untuk membacanya. Boleh atau tidak boleh? Ya boleh. Apalagi kalau niatan kalau saya tidak bisa baca mudah-mudahan anak saya nanti bisa mondok dan alim maka akan dapat barokanya kitab-kitab tersebut. Begitu. Keyakinan para santri dan para ulama zaman dahulu kala itu sering dibegian. Alhamdulillah saya pertama kali mondok di Makkah Al-Mukarroma di tempatnya Abu Yasid Muhammad bin Alwi Al-Maliki pada tahun kedua barangkali begitu dua tahun di sana belum bisa baca kitab. Kebetulan saya punya rezeki banyak waktu itu. Kemudian saya beli kitab Fathul Bari yang tidak bisa baca. itu ya tidak bisa baca maka kitab tersebut saya rawat saya letakkan di almari begitu sampai saya pulang pun saya bawa kitab Fathul Bari ada juga kitab Irsadu Sari juga waktu itu saya punya belum bisa baca Al-Qulihal Alhamdulillah sekarang juga masih ada untuk rujukan-rujukan kalau saya perlu dibuka begitu ini barokah barokahnya para ulama salaf zaman dahulu kalah jadi boleh tidak apa-apa dengan tujuan mudah-mudahan kata santri tersebut saya suatu saat bisa baca kalau saya baca akan saya baca yang kedua kalau bukan saya ya anak saya kalau bukan anak saya cucu saya begitu apalagi kalau misalnya akan meninggal dunia kemudian orang tersebut atau pemilik kitab itu mengatakan aku akan hibahkan aku akan wakafkan kitab-kitab saya ini kepada pondok pesantren agar dibaca karena ada perpustakaannya misalnya ya sangat boleh dan baik sekali punya niatan demikian Alhamdulillah telah usai dialog santri pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang bersama guru mulia kita Syekhona Kiai Haji Lutri Baswari semoga apa yang telah beliau sampaikan memberikan manfaat bagi kita semuanya Amin Cukup sekian dari kami kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton